oke, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 5 jadi kalau kita lihat disini soalnya jika fungsi fx sama dengan 4 kali akar x tambah 1 maka persamaan garis singgung kurva di titik yang beraksis 3 adalah oke, berarti disini kita disuruh untuk mencari persamaan garis singgung gitu ya nah, kalau persamaan garis singgung berarti dalam bentuk persamaan garis oke nah, seperti biasa kita tulis dulu apa yang diketahui disini yang diketahui ada fungsi fx sama dengan 4 kali akar x tambah 1 dan dimana fungsi fx ini memiliki titik yang beraksis 3 nah, di soal sebelumnya kita sudah bahas gitu ya absis dan ordinate disini aku hanya mereview absisnya aja nah, disini absis itu adalah x nah, berarti tadi beraksis 3 berarti x sama dengan 3 nah, ini ya jadi absisnya 3 terus ini fungsinya terus yang ditanyakan adalah persamaan garis singgungnya oke, jadi aku sudah buat penunjuknya seperti ini disini aku coba zoom dulu biar lebih kelihatan jadi, ini ada fungsinya terus disini ditanyakan pgs-nya jika x sama dengan 3 jadi, pgs itu singkatan dari persamaan garis singgung gitu ya biar gak kepanjangan gitu nulisnya oke, kita langsung jawab aja nah, kalau kita perhatikan persamaan garis singgung rumus atau formula dari persamaan garis itu adalah y kurang y1 sama dengan m kali x kurang x1 nah, berarti kalau kita mau cari persamaan garis gitu ya dari formula dari persamaan garis itu sendiri berarti kita harus cari nilai y1 nilai m dan nilai x1 nah, disini kan yang ditanyakan adalah pgs jika x-nya sama dengan 3 berarti kita bisa dapatkan x3 ini jadinya x1 gitu karena ini adalah nilai dari pgs-nya berarti kita sudah dapatkan x sama dengan 3 nah, berarti kita akan mencari nilai y1 dan m-nya gitu nah, dimana y1 itu kita dapatkan dari substitusi x ini dalam fungsi fx-nya ini gitu jadi kita dapatkan dari fungsi fx sama dengan 4 kali akar x tambah 1 lalu kita akan mencari nilai f3 gitu ya karena kan kalau pasangan x itu y berarti setelah kita dapatkan nilai x kita akan mencari nilai y berarti f3 sama dengan ganti x-nya berarti 4 kali akar 3 tambah 1 sama dengan 3 tambah 1 itu 4 berarti 4 akar 4 nah, akar 4 itu 2 2 kali 4 itu 8 lalu kita mencari nilai m-nya nah, karena ini agak susah gitu ya kalau misalkan kita cari m-nya gitu kan dari sini jadi, lebih mudah kita cari m-nya itu dari turunan pertama fungsi fx nah, disini aku harap teman-teman dapat paham gitu ya bagaimana cara menurunkan fungsi ini dimana turunannya itu adalah yang pertama ini kan konstanta berarti konstantanya tetap berarti 4 kali berarti ini kan kalau akar x tambah 1 diturunkan berarti yang pertama di dalamnya dulu yaitu turunan pertama dari x tambah 1 itu kan 1 x itu turunnya 1 1-nya itu jadi 0 nah, 1 tambah 0 itu 1 per 2 akar x tambah 1 nah, aku harap teman-teman bisa gitu ya bagaimana menurunkan ini gitu nah, lalu disini kita sederhanakan ini kita bagi 2 jadi 1 ini kita bagi 2 jadi 2 jadinya 2 kali 1 itu 2 per akar x tambah 1 lalu kita ganti xc3 berarti ini jadi 2 per akar 3 tambah 1 nah, 3 tambah 1 itu 4 berarti 2 per akar 4 akar 4 itu 2 berarti 2 per 2 sama dengan 1 berarti kita sudah dapatkan nilai y1 dan m-nya berarti tinggal kita substitusikan aja ke sini berarti y-y1-nya 8 sama dengan m yaitu 1 kali x kurang x1-nya itu 3 nah, berarti y-8 sama dengan 1 kali ini berarti kan tetap x-3 lalu kita pindahkan x-3-nya ke kiri x-nya jadi min x min 3 jadi positif 3 terus ini tetap jadi y-x-8 tambah 3 sama dengan 0 jadinya y kurang x min 8 tambah 3 itu min 5 sama dengan 0 jadi inilah persamaan garis singgungnya dan jawabannya adalah opsi yang A oke, jawabannya opsi yang A selamat menikmati